cara melihat daftar teman Facebook yang diprivasi jadi untuk kalian mungkin penasaran ya apakah kalian pernah memprivasi teman kalian atau menyimpannya atau bahkan kalian ingin mengecek mantan kalian maksud saya ingin mengecek punya HP DOI atau pasangan kalian bahkan takutnya pasangan kalian tidak setia ya dan menyembunyikan pertemanan dia sama mantannya ya mungkin bisa kalian coba ya jadi untuk cara melihatnya sangat mudah sekali ya pastikan kalian sudah mendownload untuk yang namanya messenger karena kalau kita masuk di messenger itu lebih mudah untuk cara mengeceknya kalau di Facebook sendiri sepertinya juga ada ya tetapi sangat rumit untuk caranya itu ada di mana saya masih belum paham ya jadi saya sarankan kalian bisa download saja messenger di HP kalian ya silahkan download dan untuk messenger silahkan kalian sesuaikan login dengan akun yang ada di Facebook kalian itu yang pertama terus untuk cara yang kedua untuk caranya kalian tinggal kalau sudah download messenger kalian tinggal masuk saja ya atau klik kita buka messenger nya nanti kalau messenger kalian sudah login itu tampilannya akan seperti ini ya tampilannya akan seperti ini setelah tampilannya seperti ini lalu apa yang harus kalian lakukan itu di samping ada titik 3 ya kalian klik saja di bagian titik 3 nanti disini ada pilihan seperti ini tapi yang perlu kalian lakukan kalian bisa klik saja tombol itu setting klik saja setting nah disini nanti ada tulisannya untuk mode gelap status aktif dan nama pengguna ya saya sarankan kalian nanti bisa di scroll saja ke bawah ya sampai kalian menemukan untuk yang namanya privasi dan keamanan ya klik saja untuk privasi dan keamanan nanti disitu ada tulisan untuk kontak tersembunyi ya kontak tersembunyi kalian coba klik saja kontak tersembunyi nya nah disini akan ketahuan jadi ternyata mungkin pasangan kalian menyembunyikan kontak atau pertemanan dengan mantannya juga bisa atau siapa ya gitu ya jadi untuk cara menampilkannya lagi klik saja tampilkan akan tampil di beranda doktor pertemanan kalian di publik di facebook ya ini saja ya yang bisa saya sampaikan untuk sahabatmu semua kalau ada yang salah saya mohon maaf cukup sekian dulu dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati